Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3A subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Sebelum masuk ke materi, Ustajah ingin bertanya terlebih dahulu Mengapa tinggi dan berat badan kita berubah? Kemudian saat masih baik, apakah kita bisa berjalan dengan lancar? Jawabannya tentu tidak Nah, perubahan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan berjalan Itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam diri manusia Jadi, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini Manusia merupakan makhluk hidup Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang Pertumbuhan atau tumbuh adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama, faktor makanan Kedua, kebiasaan berolahraga Dan yang ketiga adalah faktor keturunan Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi Berikut adalah makanan yang sehat dan bergizi Pertama, makanan pokok Makanan pokok banyak mengandung karbohidrat Contohnya, nasi, ubi, jagung, gandum, kentang, dan roti Kedua, lauk pauk Lauk pauk banyak mengandung protein Contohnya, daging, ikan, telur, tahu, dan tempe Yang ketiga adalah sayuran Sayuran banyak mengandung vitamin Contohnya, bayam, wortel, kangkung, dan sebagainya Dan yang keempat adalah buah-buahan Buah-buahan biasanya juga banyak mengandung vitamin Contohnya, apel, jeruk, mangga, anggur, dan sebagainya Dan yang terakhir adalah susu Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya Di dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain Materi selanjutnya adalah perkembangan Perkembangan adalah perubahan kemampuan fisik dan perilaku menuju kedewasaan Contoh perkembangan manusia yaitu Saat masih bayi, kita hanya bisa digendong Namun, dengan seiring perkembangan fisik Anak-anak dapat merangkak, berjalan, dan berlari Contoh lainnya, saat anak-anak masih bayi Mereka tidak bisa makan dan minum secara sendiri Namun, saat sudah dewasa Mereka mampu makan dan minum secara sendiri Kedua hal tersebut membuktikan bahwa manusia berkembang seiring bertumbuhnya usia Berikut adalah urutan pertumbuhan dan perkembangan manusia Mulai dari bayi, kanak-anak, anak-anak, remaja, dan dewasa Nah, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan Untuk tugas hari ini, silakan kerjakan buku tematik 3A Halaman 50 dan 64 Sekian untuk pembelajaran hari ini Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Mari kita ucapkan hamdallah secara bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!